Masih dari Madiun, pemerintah mulai melonggarkan pembatasan di area wisata Sumberwangi, Kota Madiun. Pengunjung diperbolehkan bersuah foto, tapi tidak boleh berlama-lama di area wisata. Wisata Sumberwangi di Jalan Palawan, Kota Madiun telah dibuka kembali. Tampak tali pembatas milik Satuan Pamung Praja, Kota Madiun pun dilepas sehingga warga bebas keluar masuk wisata buatan tersebut. Sejumlah pengunjung Sumberwangi mengaku dengan dibukanya kawasan wisata Sumberwangi cukup mengobati rasa kangen. Lantaran selama PPKM di Kota Madiun, kawasan wisata ditutup untuk umum. Pengunjung pun bisa melepas penat dengan mengajak jalan-jalan keluarga ataupun teman. Ya, jalan-jalan sama anak-anak. Kenapa nggak ke sini? Ditutup. Ini mulai dibuka lagi, senang nggak, Bu? Alhamdulillah, senang sekali. Orang Madiun, Madiun kan, Alhamdulillah, semakin indah, maju. Pandemi ini segera bekerja. Bisa warga-warga Madiun untuk kota bisa menikmati lah. Dan kota Madiun. Dengan dibukanya, senang nggak? Ya, senang lah, Mas. Bisa buat anak-anak ini, buat main, buat menghibur lah. Kepala Satuan Polisi Pampung Praja dan memadam kebakaran kota Madiun, Sunardi Nur Cahyono mengatakan, pembukaan wisata ini sesuai dengan kebijakan wali kota Madiun. Walaupun dibuka, masyarakat hanya diperbolehkan bersuah foto, sedangkan untuk duduk-duduk dengan waktu lama tidak diperbolehkan. Sesuai dengan kebijakan Bapak Wali Kota, bahwa untuk area sumber wangi ini larangan lintas untuk dibuka, namun diperbolehkan untuk selfie atau foto-foto menikmati aja. Sedangkan untuk tempat duduk, bagi masyarakat di sana masih belum diperbolehkan. Dan mulainya kemarin hari Sabtu. 30 personel 1PP dibagi menjadi 3 shift diterjunkan untuk mengawasi dan mengamankan keamanan kawasan lokasi wisata sumber wangi. Dengan dibukanya, area wisata sumber wangi bisa mengobati kejenuhan warga selama pemberlakuan PPKM di kota Madiun. Ega Patria, JTV Madiun, Jawa Timur